Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo membenarkan bahwa pemicu bentrok yang terjadi di apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat 29 Januari 2021 terkait masalah pengelolaan di apartemen tersebut. Untuk itu, telah ditunjuk seorang caretaker sebagai pengurus sementara dari apartemen tersebut. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo membenarkan bahwa pemicu bentrok yang terjadi di apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat 29 Januari 2021 terkait masalah pengelolaan di apartemen tersebut. Untuk itu, telah ditunjuk seorang caretaker sebagai pengurus sementara dari apartemen tersebut. Penentuan hal tersebut dilakukan bersama dengan perwakilan warga apartemen. Adi memaparkan bahwa permasalahan ini sebenarnya sudah bergulir untuk waktu yang cukup lama. Ia berjanji akan mendalami kasus terkait dan menyelesaikan akar permasalahan. Adapun bentrok terjadi sekirap pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di apartemen City Park Jengkareng. Ia membenarkan bahwa sempat terjadi perkelahian dan mengroyokan di lokasi. Namun ia memastikan bahwa situasi di lokasi telah kondusif. Diberitakan sebelumnya, video bentrok antar kelompok di apartemen City Park Jengkareng, Jakarta Barat tersebar di media sosial. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram at wargajakarta.id, terlihat sekelompok pria tengah mengacungkan tongkat dan berlari ke arah yang berseberangan. Ada juga yang merusak sejumlah sepeda motor yang terparkir di jalan dengan sebuah tongkat. Beberapa pria lain yang melemparkan batu ke arah sekelompok pria yang ada di seberangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.